Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Jadi siang hari ini Kami akan sampaikan hasil Pemisahan Anakan Bunga anggrek Ini ada bunga anggrek Bagus ya, ini sudah hampir seminggu Berbunga seperti ini, stabil Bagus ini Nah Kemarin kita lakukan Pemisahan dan ini hasilnya Jadi hasilnya seperti ini Kita bisa lihat ini Bunga anggrek ini warnanya hijau Dan mulai tumbuh, tunas-tunas Jadi artinya Yang arang yang kita berikan ini Tidak meracun Tanaman anggrek Jadi anggrek ini Tidak boleh terlalu banyak air Jadi ini kita biasanya siram Hanya Sehari Dua Sehari hanya Dua hari sekali Kita siram ini Nah ini juga harus diberikan naungan Tidak terlalu Tidak boleh juga Kena sinar matahari langsung Seperti itu Jadi kita bisa lihat Bagus ini Tanaman Buahnya Bunga ungu Seperti ini Ini juga sama Ini Tanaman anggreknya Kita putar ya Seperti ini Kita putar Nah ini Tumbuh nih Jadi ini kita lihat Ada Apa namanya Daun-daun muda Ada tumbuh ya Jadi artinya Tanaman ini bisa Hidup dengan media Ini arangnya kan baru Arang baru Kemarin kan kita siram Beberapa kali Supaya Unsur-unsur yang Tidak disukai Itu tidak Meracuni Tanaman anggrek ini Jadi kalau teracun Dia akan mati Jaringan-jaringan Atau akan mati Ini ternyata Bisa hidup Artinya anggrek ini Bagus ini Bisa tumbuh Jadi anggrek ini Agak susah Merawatnya Jadi gak semua Tidak mudah Untuk Bisa melumpuhkan Anggrek Nah anggrek ini Tanaman yang memang Perawatannya Gampang-gampang Susah Nah ini adalah Tanaman anggrek yang Nanti kita akan Pisah menjadi Dua Jadi ada dua Dua apa Ini dipecah Ini Dipecah dua Nanti Kita bisa bagi lagi Nanti Ya Medianya itu Jadi medianya itu Bisa dengan arang Seperti ini Bisa dengan Apa Daun-daun Atau serasa-serasa Yang hancur Seperti ini Tidak boleh tanam ke tanah Jadi kalau tanah Dia gak usah hidup Karena tanaman ini Sebenarnya Tumbuhnya kan Di 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 Bata Apa Pohon-pohon Yang membusuk Yang sudah mati Kita bisa lihat Akarnya juga Mulai tumbuh Kita lihat Akarnya tumbuh Yang sebelumnya Tidak tumbuh Kita lihat Yang gret Nah ini artinya Dia bisa berkembang Bisa hidup Karena akarnya Sudah mulai tumbuh Ini juga sama Kita lihat Ini akarnya Sudah mulai tumbuh Ini Ijau muda Tunas-tunas baru Nah ini Menunjukkan bahwa Anggrik ini hidup Sudah mulai Cocok dengan medianya Medianya Cocok dengan Dan memang Daun-daunnya Sudah mulai terbentuk juga Batungnya hijau Lebih hijau Jadi ini memang harus Naungan ya Harus dinaungi Anggrik ini Ini cara budidaya Anggrik Jadi harus hati-hati Karena memang Anggrik ini tanaman yang Tidak bisa dikenakan Sinar matahari langsung Ya ini juga sama Kita bisa lihat Bagus nih Tanamannya Tumbuh secara bagus Batangnya kurus Dan pemupukan memang Tidak boleh terlalu banyak Kalau pupuk Terlalu banyak Mati malah Justru Nah ini kan Tumbuh bagus nih Batang-batang muda ini Tidak boleh terlalu Berikan pupuk yang Terlalu banyak Karena kalau diberikan pupuk Malah justru mati Ini nanti carinya Nah ini Ini kalau Sudah bunga ini Tidak boleh dipupuk Supaya bisa tahan lama Ya maka tidak boleh dipupuk Kalau dipupuk Dia akan rontok Ini bunga-bunganya Akan jatuh Ini sudah hampir seminggu nih Oh seminggu lebih ya Hampir dua minggu nih Masih Berkembang bagus Seperti ini Karena apa Tadi Dijaga Tidak Ternasnya matahari langsung Kemudian juga diterduh Tapi air juga Kita cukupi Siram dua hari sekali saja Yang ini juga Ini sudah mulai bagus nih Tumbuh Akar-akar muda Jadi ini menunjukkan Dia sudah Cocok ya Sudah mulai Dia bisa nanti Akarnya akan kemana-mana nih Nah itu Ini juga sama Nah ini nanti kita akan pindah nih Nanti pada Berikutnya akan kita sampaikan Bagaimana memindah Anggrek yang ini Menjadi dua bagian Ya Ini walaupun ini sudah mulai ada nih Ini ada Bakar calon bunga nih Tumbuh nih Kalau sudah gini Jangan diberikan ini Jangan diberikan apa Jangan diberikan Pupuk Jangan diberikan air Oh ini sudah ya Sudah bunga nih Sudah bunga Nanti bunganya itu dari sini nih Jadi batang-batang ini akan muncul bunga nih Kalau ini sudah berbunga nih Oke itu ya Sudah melaporkan dari Cara menanam bunga anggrek Supaya Dia berbunga indah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih